Hai selamat siang kali ini saya membuat tutorial cara memperbaiki ini keran yang putus menetes pada tempat pencucian piring ini kerannya sudah lama dan saya akan coba nanti memperbaikinya dengan membongkar kerannya itu bukan dari bukan saja dari depannya yang menetes ini juga dari ini sebelah sininya juga dia banyak keras sudah lama dari yang ininya juga ke dia banyak menetes seperti ini ini dia menetesnya keras sekali mungkin setiap seperempat detik dia menetes nah yang ini belakangnya seperti ini menetes dia cuma agak jarang nah yang depannya ini ini sesuatu hal air yang simpel sebenarnya simpel dalam artian bukan perkara besar cuman kalau tiap hari begini perharinya juga banyak jadinya air yang terbuang dengan percuma mungkin saya akan mencoba memperbaikinya semoga mudah-mudahan ini berhasil saya juga baru pertama kali mencobanya ini banyak sekali menetes daerah belakangnya ini saya akan coba memperbaikinya tanpa mengganti kerannya Hai kerannya sih enggak seberapa harganya cuman ini alangkah baiknya kita kalau bisa diperbaikin diperbaikin dulu sebelum memutuskan untuk diganti alat-alat yang saya pakai ini pertama ini tang potong yang kecil gunanya untuk nanti saya potong yang ini kabel testnya yang ini pengikatnya ini juga ada pisau tang kunci Inggris dan ini nanti untuk pengganjalnya nanti selang memang enggak besaran sisanya kalau dapat lingkarannya yang pas tadi nanti setelah bongkar baru kelihatan dan ini kabel test untuk mengikat kembali seperti ini ini soalnya dipakai di dapur biar dikasih selang biar dia airnya enggak enggak mencar gitu di biar dia fokus kesini deket sama ini pembuangannya Oke kita mulai aja membuat tutorialnya pertama ini matikan dulu yang di metranya airnya hai 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 nah potong dulu kabel testnya juga ya Hai tang potong kalau ada tang potong bisa juga pakai pisau termotong pemoton pemotong kemudian Terus menikah dia seperti ini Sisi saya-sisanya Kemudian ini bisa Terus menikah dia Terus menikah dia Selanjutnya disini saya akan Coba ganti plastiknya yang ini Karena dari Dari kalau kelihatannya seperti ini Posisinya penutupnya seperti ini Kalau dia nutup Nah Kalau dia nutup Seperti ini alirannya terutup Dan terbuka seperti ini Kalau diperhatikan Mekanisme kerjanya Gini Pulanya ini Pas posisi dia nutup Seperti ini Dia sama sekali Tidak ada celah Dia disebab Untuk airnya keluar Pas dia tergini Baru dia Airnya bisa keluar Seperti ini Mungkin ini karena Sudah Bentuknya juga Kayak Sudah haus Terus saya akan coba Ganti dengan Potongan selang ini Ini kebesaran Cuma saya akalin Nanti Untuk diperkecil Dipotong aja dia Pertama congkel Dua bagian ini Plastiknya ini Ini bukan karet Tapi plastik dia Nah ini Flihatan sudah Posisinya sudah Aus Di sebelah sininya Sebelah sininya Sudah aus Tidak seperti Posisi yang Ini Misalkan coba Ganti dengan Karet Saya potong dulu Pemotongannya juga Ukurannya Usahakan Lebih Lebihin dikit Dari beberapa 0,1 0,1 Dari ini Lagi sedikit aja Kalau nanti terlalu tebal Nanti takutnya dia Terlalu ngepas Nanti Pas pemutarannya ini Tiba akan Keras Saya potong aja Seperti ini Dan ini Nanti saya masukin Disini Selangnya Usahakan pas Masukinnya ini Pas dia Lingkarannya Ini masih terlalu besar Potong Dipotong lagi Seperti ini Seperti ini Saya akan Saya akan Coba Rakit kembali Mudah-mudahan Ini tidak Bucur lagi Saya juga baru pertama kali Mencoba Cara ini Tidak dikencengin dulu Dininya Tidak dikencengin dulu Tidak dikencengin dulu Kalau Kalau rasa Sudah kenceng Rakit Kemudian Ini linha Kedek Burbank Kedek Dan Sambung Kedek Kedek 調 Kedek Kedek Sambung In Kedek Kedek Serb dan setelah saya hidupin di air di meteran di luar ini sedikit pun tidak ada menetes sama sekali tidak ada menetes ini karena di belakangnya ini kurang kencang ini kalau dari depannya ini ada menetes bisa dilihat ini ada menetes sedikit pun ini memang ini agak keras ya jadinya pas pemotaran ini ada menetes sedikit pun saya pasang kualis nanti saya akan bersihin dulu ini kerak-keraknya baru saya pakai kabar disk demikian tutorial cara memperbaiki sedikit tips untuk memperbaiki keran yang lama biar tidak menetes kembali ini untuk istilahnya darurat saja kalau lebih simpelnya sih beli yang baru pasang aman makin tutorial memperbaiki keran dari saya jangan lupa subscribe channel saya like share and comment salam dari bali salam dari bali